Naga Kemalap Putih Jilid 1 Bab 1 Kebetulan atau Penyelidikan Bulan 5 Tanggal 1 Malam yang sangat gelap, malam tanpa rembulan Ketika angin berhembus lewat, awan mulai bergerak menuju ke sudut langit Pelan-pelan cahaya bintang mulai tampak di angkasa, menyebar meliputi seluruh langit Siapapun tahu, malam seperti ini adalah tanda akan turunnya hujan yang lebat Siapa yang mau berada di luar rumah? Siapa yang tak mau berkumpul dengan anak istri dan keluarga dalam rumah? Ada Di cuaca seperti ini ternyata masih ada orang yang tidak berada dalam rumah Bukan saja tidak di dalam rumah, bahkan sedang mendekam di wulungan rumah Orang ini berpakaian hitam ketat, kepalanya dibungkus kain hitam, mulutnya juga tertutup kain hitam Yang tampak hanya sepasang lubang hidung serta sepasang metel yang lebih tajam dari metel kucing Metel yang sangat tajam itu sedang mengawasi sesuatu, mengawasi seseorang yang sedang duduk termangu-mangu di dalam kamar Walaupun orang yang duduk itu memandang keluar jendela, bahkan pandangan matanya tepat terarah ke tempat sembunyi si baju hitam itu Nampaknya ia sama sekali tidak merasakan atau menyadarinya Karena dia sedang termenung, karena segenap pikiran dan perasaannya sedang tenggelam dalam lamunannya Mengingat suatu kejadian yang amat menggetarkan hati Peristiwa yang amat menggetarkan hati itu terjadi pada malam itu juga, kira-kira tiga jam sebelumnya Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini membuat dia terpana, mimpi pun dia tak pernah menyangka akan mengalami kejadian seperti itu Sasaran yang diburu dan dicarinya dengan susah payah selama ini, tiba-tiba saja menguap dan lenyap tanpa bekas setelah terjadinya perubahan itu Bahkan kenyataan yang didapatnya justru memutar balikan segala sesuatu yang telah didapatnya selama ini Segala sesuatu terjadi begitu mendadak, tak heran kalau sedari senja sampai sekarang dia masih duduk termangu di situ Begitu terpananya ia hingga ketika orang datang menyalakan lampu baginya saja tak terasakan olehnya Kini ia sedang berada dalam sebuah kamar, kamar itu ada di dalam benteng keluarga Tong Dengan susah payah ia mendatangi benteng keluarga Tong, tujuannya adalah untuk membunuh musuh besar yang telah membinasakan ayahnya Tapi perubahan di luar dugaan yang terjadi tiga jam sebelumnya membuat ia menemukan satu rahasia kecil Sehingga bukan saja ia tidak bisa membunuh musuh besar yang telah membantai ayahnya itu Malah sebaliknya ia harus menggunakan semua kekuatan dan pikiran yang dimilikinya untuk melindungi orangku Kejadian ini benar-benar membuat hatinya tergoncang Sejak mengetahui rahasia itu sampai ia kembali ke kamar itu, ia hanya duduk tercenung di situ Siapakah yang telah menyalakan lampu baginya? Ia tak tahu Ia hanya duduk termangu-mangu sambil memandang keluar, ke taman Segenap pikiran dan perasaannya tenggelam dalam perenungan yang menekan, menyedihkan dan sangat menyakitkan Kenapa urusan bisa berubah sampai jadi seperti ini? Ia terus merenung, ia mulai menulah rangkaian peristiwa, membayangkan kembali semua kejadian itu satu bagian demi satu bagian Tak seorang pun di dunia peralatan yang tidak mengenal Tai Hong Tong, perkumpulan angin topan Tai Hong Tong bukan partai atau perkumpulan biasa, kelompok ini adalah sangat besar dan sangat rahasia Pengaruhnya meliputi wilayah yang sangat luas Tujuan dan semuayan Tai Hong Tong sangat sederhana, menolong kaum lemah, menentang golongan kuat Karena itu tidak saja Tai Hong Tong amat disedani orang, kaum perselatan pun menaruh hormat kepada mereka Ada tiga orang yang bertanggung jawab atas segala sepak terjang Tai Hong Tong, yaitu Tio Kian, Sugong Xiao Hong serta Sang Kuan Jin Dan pemuda ini, Tio Buki, tak lain adalah putra tunggal Tio Kian Hari itu, hari terjadinya peristiwa itu adalah tepat hari pernikahannya Dia akan menikah dengan seorang gadis yang cantik, jadi hari itu adalah hari kegembiraan keluarga besar Tio Hampir semua anggota keluarga Tio, dari tertua sampai termuda, tampil dengan wajah berseri-seri dan senyum riang Wajah Tio Buki juga dipenuhi senyum riang karena ia segera akan menikah Mengawini Wihao Nio, seorang gadis rupawan yang termasuh akan kecerdasan serta kecantikan wajahnya Sayang, senyum yang menghiasi wajah Tio Buki tidak dapat bertahan hingga saat upacara pernikahan akan dilangsungkan Ketika itu, di gedung utama tempat akan berlangsungnya upacara pernikahan Ketika ia melihat ayahnya belum hadir, dengan senyum masih menghias wajahnya, ia menyusul ke kamar bakar Ketika di situ ayahnya tak ditemukan, senyumnya masih menghias wajahnya, sebab hari itu dia benar-benar sangat gembira Ketika lemari buku di dinding sebelah kiri mulai bergeser ke samping, ketika ia masuk ke dalam ruang rahasia dan menemukan tubuh ayahnya Senyum di wajahnya baru lenyap tak berbekas Karena tubuh yang ditemukannya adalah tubuh tanpa kepala Hanya empat orang yang mengetahui ruang rahasia ini Selain Tio Buki, mereka adalah Tio Kian, Sugong Xiao Hang serta Sang Kuan Jin Ruang rahasia ini adalah ruang yang paling rahasia dalam gedung Tai Hong Tong, tempat diadakannya rapat-rapat penting Itu berarti pembunuhnya hanya mungkin dua orang Kalau bukan Sang Kuan Jin, pasti Sugong Xiao Hang Tapi mungkinkah itu? Sang Kuan Jin, Sugong Xiao Hang dan Tio Kian adalah tiga saudara angkat yang sangat terat hubungannya Mungkinkah mereka berbuat sekejam ini terhadap saudara angkat sendiri? Tapi kecuali Sang Kuan Jin dan Sugong Xiao Hang, siapa lagi yang bisa melakukan pembunuhan itu? Dari dua orang ini, Sang Kuan Jin lebih mencurigakan Sebab sore itu hanya Sang Kuan Jin yang berada bersama Tio Kian Yang lebih mencurigakan lagi, sejak itu Sang Kuan Jin ikut lenyap tak berbekas Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata memang Sang Kuan Jin yang telah membunuh Tio Kian Bahkan dengan menggunakan batok kepala yang dipenggalnya sebagai hadiah Ia telah bergabung dengan keluarga Tong di Su Coan Keluarga Tong dan Su Coan adalah musuh besar Tai Hong To Maka tanpa berpikir panjang, Tio Buki segera berangkat meninggalkan gedung Tio dan pergi menuju renteng keluarga Tong di Su Coan untuk membalas dendam atas kematian ayahnya Ia tinggalkan istrinya yang belum resmi dikawini, meninggalkan juga adik kesayangannya Tio Kian Kian, tanpa mengindahkan tentangan anggota-anggota yang lain Ketika ia pergi meninggalkan rumah, yang terpikir olehnya saat itu hanya dua kata, balas dendam tapi ada satu hal yang ia pahami benar-benar Jika ilmu silatmu tak mampu menandingi lawan, tak usah berharap dendam itu bisa terbalas Maka dengan menggunakan segenap kemampuan yang dimilikinya, ia pergi belajar ilmu pedang tanpa mengenal lelah Siang malam ia belajar dan belajar terus, sampai Wi Hang Niu yang pergi mencarinya pun tak mengenalinya sewaktu berjumpa dengan pemuda ini Karena dari pemuda tampan yang gagah dan kekar, kini ia telah berubah menjadi lelaki kurus kering yang wajahnya dipenuhi cambang Ia berhasil menguasai ilmu pedang mahasakti dan dengan menyamar sebagai seorang pembunuh bayaran pengembara, ia berhasil menyusup masuk ke dalam benteng keluarga Tong Menyusup masuk ke dalam benteng keluarga Tong bukanlah suatu pekerjaan yang mudah Mula-mula ia harus membunuh Tong Jiok lebih dulu, kemudian dengan menggunakan berbagai taktik, siasat dan akal musliat Dengan susah payah ia mendekati Tong Koat, sebelum akhirnya diterima oleh Tong Koat sebagai anggota perkumpulannya Dia mengaku bernama Li Giok Teong, berasal dari Cisi Satu hal yang membuatnya tak habis mengerti adalah walaupun hasil penyelidikan yang dilakukan orang-orang benteng keluarga Tong Memastikan bahwa Li Giok Tong dari Cisi jelas seorang gadungan, kenapa orang semacam itu tetap bisa ada di situ Ia tidak berusaha untuk meneliti urusan ini sampai leta, sebab ia beranggapan bahwa sekalipun pihak benteng keluarga Tong sengaja ingin menemuhoginya Atau malah mungkin sejak awal sudah mengetahui identitas dirinya yang sebenarnya, dia beranggapan semua itu tidak penting Yang terpenting baginya saat ini adalah menemukan Sang Koan Jin Bukan saja ia berhasil berjumpa dengan Sang Koan Jin, bahkan dia pun memperoleh kesempatan untuk membunuh orangku Pada saat yang paling menentukan itu, entah disengaja atau tidak, Putri Sang Koan Jin, Siang Koan Ling Ling, menggunakan tubuhnya untuk menahan datangnya tusukan pedang yang ia lancarkan untuk menembus jantung musuhnya itu Saat itulah tiba-tiba Tio Buki teringat sesuatu, suatu masalah penting yang seharusnya sudah diingatnya sejak awal Sugong Xiao Hang pernah menyerahkan harimau kemalap putih kepadanya dan berpesan Sebelum kau bunuh Sang Koan Jin, rahasia harimau kemalap putih harus sudah berhasil kau pecahkan dan kau pahami dulu Ternyata ia telah melupakan pesan ini, rasa benci dan dendam telah mengaburkan pikirannya, melupakan masalah yang sangat penting itu Seandainya Siang Koan Ling Ling tidak menghalangi tusukan mautnya, mungkin ia sudah membunuh Sang Koan Jin dan membalaskan dendam atas kematian ayahnya Tapi seandainya ia benar-benar berbuat demikian, lalu bagaimana pertanggung jawabannya nanti kepada almarhum ayahnya? Ternyata rahasia harimau kemalap putih adalah bahwa Tio Kian sebenarnya mengidap suatu penyakit yang tak mungkin bisa disembuhkan Sekalipun diobati, paling banyak ia hanya bisa hidup setengah tahun lagi Maka mereka bertiga, Tio Kian, Sang Koan Jin dan Sugong Xiaohang merencanakan sebuah siasat, suatu siasat yang sangat hebat untuk memusnahkan musuh-musuhnya Musuh besar paling tangguh perkumpulan Tai Hong Tong adalah keluarga Tong Keluarga Tong tak mungkin bisa dimusnahkan memakai kekerasan, keluarga itu hanya bisa diatasi dengan akal muslihat Kalau saja mereka bisa mengirim seseorang masuk ke dalam keluarga Tong sebagai musuh dalam selimut dan berhasil memengaruhi anggota-anggota keluarga Tong hingga menerimanya dalam kedudukan yang penting Maka semua rahasia pasti akan terkuasai Untuk menemukan orang seperti ini harus dicari seorang pengkhianat Seseorang yang punya peran dan kedudukan sangat penting dalam Tai Hong Tong sehingga ketika orang itu mengkhianati Tai Hong Tong lalu bergabung dengan keluarga Tong Orang-orang benteng keluarga Tong pasti akan memandang tinggi orang itu, sebab orang itu banyak mengetahui rahasia Tai Hong Tong Seandainya orang itu datang bergabung sambil membawa batok kepala Tio Kian sebagai persembahan Pihak benteng keluarga Tong tak mungkin akan menaruh curiga pada orang itu Kalau pada akhirnya Tio Kian harus mati dan kematian itu sudah diketahui akan terjadi paling lama setengah tahun kemudian Mengapa ia tidak mati dengan lebih bermakna? Mati sebagai pembela kaumnya? Seorang pahlawan? Jadi mereka lalu memutuskan akan menjalankan rencana besar itu tepat saat keluarga itu sedang menyelenggarakan pesta perkawinan putranya Rencana ini mereka namakan Harimau Kemala Putih Rencana ini mereka laksanakan di luar sepengetahuan Tio Buki, satu keputusan yang sangat cerdas Ketika Tio Buki mengetahui bahwa ayahnya dibunuh Sang Kuan Jin, ia pasti tergoncang kesadarannya, pikiran dan perasaannya pasti akan terbakar oleh rasa dendam Ia pasti akan berusaha mencari Sang Kuan Jin dan berusaha mati-matian untuk menuntut balas Asal saja Tio Buki memperlihatkan reaksi tersebut, berita itu dengan cepat akan diketahui oleh orang-orang benteng keluarga Tong Dan pihak keluarga Tong tentu akan semakin mempercayai Sang Kuan Jin Memang ini akan menyungsarakan Tio Buki Tapi demi kejayaan Tai Hong Tong, pengorbanan ini rasanya masih cukup berharga untuk dilaksanakan Ternyata terjadi sesuatu yang sama sekali di luar dugaan Sang Kuan Jin bertiga Mereka selalu menganggap bahwa benteng keluarga Tong adalah perkumpulan yang amat ketat dan kuat penjagaannya Sekalipun Tio Buki ingin membalas dendam, mustahil bagi pemuda itu akan bisa masuk benteng keluarga Tong dengan gampang Di luar dugaan, ternyata Tio Buki berhasil menyusup ke dalam benteng keluarga Tong Malahan ia berhasil jadi Cong Kuan, kepala pengurus rumah tangga, Cong Kuan dari keluarga Tong Dengan adanya perubahan di luar dugaan ini, seluruh rencana harimau kemalap putih terancam gagal total Sejak berhasil masuk benteng keluarga Tong, meskipun Sang Kuan Jin telah berhasil mendapat kepercayaan besar keluarga Tong Ia belum berhasil menyelidiki dengan jelas semua rahasia benteng keluarga Tong Sampai saat itu, Sang Kuan Jin belum pernah bertemu dengan tokoh utama keluarga Tong Tokoh yang menjadi otak semua sepak terjang keluarga Tong selama ini, Tong Owu Bukan karena Tong Owu segan bertemu dengannya, namun ketika Sang Kuan Jin datang untuk bergabung sambil membawa batok kepala Tio Kian Tong Owu sudah pergi dari situ Kabarnya ia sedang berkeliling ke pelbagai wilayah untuk menghimpun dukungan serta menyempurnakan rencana besarnya untuk menggempur markas Tai Hong Tong Kini Tio Buki sudah berhasil menyusup masuk Sekalipun pihak keluarga Tong telah berulang kali melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, Sang Kuan Jin selalu berhasil mengelabui orang-orang keluarga Tong Hanya saja kenyataan sebenarnya tetap saja belum jelas Apakah orang-orang keluarga Tong sesungguhnya sudah mengetahui identitas asli Buki dan pura-pura tidak tahu, atau memang benar-benar tidak tahu Mengapa Tong Kuan mengangkat Buki menjadi Cong Kuan? Mungkinkah di balik pengangkatan itu terselip suatu rencana keji lain? Jika keluarga Tong memang sengaja mengatur demikian, sudah tentu secara rahasia mereka akan menugaskan orang untuk mengawasinya secara diam-diam apabila memang Buki mencari Sang Kuan Jin untuk membalas dendam Maka mereka akan segera tahu bahwa orang yang mengaku bernama Ligiok Tong ini sebenarnya adalah Tio Buki dari Tai Hong Tong Sebaliknya jika setelah Buki melakukan pembalasan dendamnya terhadap Sang Kuan Jin lalu Tio Buki menemukan bahwa tak ada orang dari pihak keluarga Tong yang mengawasi mereka Maka ini menunjukkan bahwa pihak keluarga Tong sama sekali tidak tahu bahwa kedatangan pemuda itu sebenarnya adalah untuk membalas dendam pada Sang Kuan Jin Tapi kalau pihak keluarga Tong memang sudah tahu pasti identitas Buki yang sesungguhnya dan kini apakah mereka sengaja menggunakannya untuk menguji Sang Kuan Jin Sekarang apa yang harus dilakukan Buki? Tindakan apa yang sebaiknya harus ia lakukan agar tidak melakukan kesalahan fatal? Seandainya keselamatan jiwa Sang Kuan Jin terancam, apakah ia harus berusaha melindunginya dengan mati-matian ataukah lebih baik ia berpeluk tangan saja? Setelah urusan berkembang sejauh ini, apakah dia masih perlu membunuh Sang Kuan Jin? Bagaimanapun juga, sudah jelas bahwa Sang Kuan Jin memang orang yang telah membunuh ayahnya Apabila dilihat bahwa hubungan mereka bertiga begitu akrab, sekalipun gagasan siasat harimau kemalap putih muncul dari benak ayahnya Tetap saja tidak seharusnya Sang Kuan Jin bertindak begitu tega terhadap saudara angkat sendiri Mana yang lebih penting, urusan tai hong tong atau hubungan persaudaraan? Urusan perkumpulan menyangkut jangka waktu yang panjang sedangkan tali persaudaraan hanya berlangsung dalam waktu singkat Juga jika ditinjau dari sudut pandang lain lagi, sebenarnya apakah tujuan Sang Kuan Jin hingga dia rela memikul dosa sebagai seorang pengkhianat yang dicaci orang banyak karena begitu tega membunuh saudara angkat sendiri? Apakah ia harus memuji tindakan Sang Kuan Jin itu, ataukah mencerca dan mengutuknya? Dia tak tahu Setelah menghela nafas panjang ia bangkit berdiri lalu menengadahkan kepalanya memandang kegelapan malam yang mencekam jagad Ketika Buki menengadahkan kepalanya, semestinya orang berbaju hitam yang bersembunyi di atas hubungan rumah itu berusaha menyembunyikan diri dari pandangannya Tapi ternyata, orang itu tidak berbuat demikian, mungkinkah dia punya andalan yang kuat sehingga tak perlu merasa takut? Atau dia beranggapan suasana terlalu gelap sehingga gerak-geriknya tak akan terlihat oleh Buki? Atau mungkin dia memang sengaja berbuat begitu agar ketahuan oleh Buki? Buki tidak menyadari kehadirannya, karena meskipun ia mendungakan kepalanya, namun sorot matanya kosong Entah apa yang sedang direnungkan olehnya waktu itu Tepat saat itulah tiba-tiba orang berbaju hitam itu melesat ke depan lalu melayang turun ke serumpun bunga di sisi kanan Buki Kembali sebuah tindakan yang amat mengherankan Mengapa ia justru melompat turun pada saat itu, sewaktu Buki sedang menengadahkan kepalanya memandang ke atas? Sisi kanan dan rumpun bunga itu adalah jalan menuju ke kamar tidur sang keanjin Bukan saja orang berbaju hitam itu muncul di saat itu, bahkan dia seperti sengaja mematahkan sebatang ranting pohon sehingga menimbulkan suara keras Saat itu, bila Tio Buki masih belum mendengar juga, dia bukanlah Tio Buki yang masih hidup tapi seseorang yang entah sudah mati berapa kali Dengan cepat pemuda itu bereaksi, mencabut pedang, memadamkan lampu lalu berdiri di tepi dinding dan memeriksa keadaan di luar jendela Tampaknya sasaran orang berbaju hitam itu adalah sang keanjin, bukan Tio Buki Begitu sampai di muka tanah, kembali ia melejit dan langsung menerobos ke dalam kamar tidur sang keanjin melalui jendela sebelah kanan Selincah seekor kelinci Tio Buki meluncur ke belakang orang berbaju hitam itu, jarak mereka berdua sebenarnya tidak terlalu dekat Tapi gerakan tubuh orang berbaju hitam itu jauh lebih lambat dibandingkan dengan gerak tubuh Buki Karenanya sewaktu orang berbaju hitam itu bersiap melompat ke dalam kamar, tusukan pedang Buki telah mengancam punggungnya Kembali satu peristiwa aneh terjadi Orang berbaju hitam itu dengan cepat membalikan pedangnya menangkis tusukan itu dan dengan meminjam tenaga tusukan Buki Ia melesat ke sisi kiri kemudian dengan sekali menjejak pagar taman, tubuhnya sudah naik lagi ke atas wuungan rumah Tanpa menunggu Buki berhasil berdiri tegak, bayangan tubuh orang berbaju hitam itu sudah lenyap tak berbekas Pada saat itulah mendadak terdengar sang kuan jin membentak gusar sambil menerobos keluar dari kamarnya Siapa di situ menyusul kemudian tubuhnya menerobos keluar dari dalam kamar lewat daun jendela sebelah kiri Diam-diam Tio Buki merasa kagum dan memuji dalam hati, sebab kalau dilihat dari rambut serta pakaiannya yang acak-acakan, jelas sang kuan jin sudah tertidur tadi Setelah mengalami peristiwa yang luar biasa tegangnya beberapa jam yang lalu, kemudian juga harus merawat luka yang diderita putrinya, mestinya sang kuan jin tentu sudah sangat lelah Tapi dalam keadaan seperti itu pun ternyata ia masih mampu bereaksi begitu cepat, bahkan bisa memperhitungkan secara tepat dari mana dia harus keluar Ini membuktikan bahwa pengalaman serta nama besarnya memang bukan nama kosong belaka Begitu keluar dari kamar dan bertemu Buki, sang kuan jin segera bertanya Siapa entah Buki menggeleng, seseorang berbaju hitam yang mengenakan kerudung hitam, lihai sekali ilmu meringankan tubuhnya Ayo, masuk dulu baru bicara, ajak sang kuan jin Setelah menyalakan lampu dan mengenakan mantel luarnya Sang kuan jin duduk di hadapan Buki Hebat sekali ilmu meringankan tubuh orang itu kata Buki setelah termenung sebentar Sang kuan jin tidak menjawab Dia tidak seharusnya mengeluarkan suara begitu berisik Kembali Buki berkata Suara berisik apa sewaktu melayang turun ke tanah Tidak seharusnya ia menyentuh ranting pohon hingga mengeluarkan suara berisik Tampaknya dia sengaja berbuat begitu untuk memancing perhatianku Kenapa? Bukankah dia hendak membokongku keliru Walaupun dia melakukan gerakan seolah-olah hendak menerobos masuk ke dalam kamarmu Tapi ketika kulancarkan tusukan tadi Ia justru menangkisnya dengan cepat lalu dengan meminjam daya pantul seranganku Ia kabur dari sini Memang betul tujuannya seolah-olah hendak membokongmu Tapi aku merasa Tampaknya ia sedang menyelidiki reaksiku Siapa yang melakukan hal itu? Kata sang kuan jin Jangan-jangan masih ada orang dari keluarga Tong yang menaruh curiga kepada kita Berdua aku memang berpendapat begitu Apa alasan bu? Aku masih ingat perkataan Tong kuan Dia bilang bahwa masuk ke benteng keluarga Tong tidak susah Tapi kalau ingin ke dalam taman bunga Barulah susah sekali Disinilah taman bunga benar Hanya tamu terhormat yang bisa sampai disini Aku sendiri pun harus melalui pemeriksaan yang amat ketat Kemudian setelah mendapat izin dari nenek Tong kuan Yaitulah cocong Si nenek moyang dan diangkat menjadi cong kuan Baru aku diizinkan masuk kemari Dari sini bisa disimpulkan bahwa orang yang baru datang itu Pasti berasal dari keluarga Tong Seharusnya pihak keluarga Tong tak mungkin menaruh curiga lagi Kepada mu maupun aku Sebab segala sesuatu yang menyangkut asal usulmu sudah kututupi dengan menyuap orang yang diutus ke Cisi untuk menyelidiki asal usulmu Mestinya sekarang mereka sudah tidak mencuriga lagi asal usulmu Tapi orang yang tadi menyusup itu jelas bertujuan untuk melakukan penyelidikan Tapi apa yang sedang dia selidiki Bila mereka mencuriga aku sebagai Tio Buki Maka seharusnya mereka juga tahu kalau tujuan kedatanganku kemari adalah untuk membunuhmu Jika orang yang datang tadi adalah utusan yang dikirim pihak keluarga Tong untuk melakukan penyelidikan Mungkin dia ingin tahu Seandainya ia membokong aku apakah kau akan turun tangan menolongku Jika kau berpangku tangan saja berarti kau adalah Buki Sebaliknya bila kau datang menolong Berarti kau tak ingin melihat aku mati Maka berarti aku benar-benar adalah Ligi Yok Tong Bukan tik Buki potong Buki cepat Sang Koan Jin tertawa Tapi di balik senyuman itu masih tersembunyi sedikit rasa khawatir Sayang Tio Buki tidak melihatnya Apalah yang masih dikhawatirkan Sang Koan Jin Bab 2 Pembicaraan antara Tong Koat dan neneknya lapor Loh Cocong kata Tong Koat Aku menemukan dua persoalan Dua persoalan tanya si nenek Pertama, sejak masuk ke dalam kebun bunga Tiba-tiba Ligi Yok Tong nampak banyak pikiran Dia melamun terus Kemudian dia benar-benar telah turun tangan menolong Sang Koan Jin Oh ya jadi sekarang asal usulnya tak perlu dicuriga lagi Bukan kau yakin tentu saja Kalau dia tak ingin Sang Koan Jin mati Berarti dia bukan Tio Buki hanya karena dia tak ingin Sang Koan Jin mati Lalu kau menyimpulkan dia pasti bukan Tio Buki Tanya lo Cocong Masa masih ada dugaan lain tentu saja masih ada aku tidak mengerti Seru Tong Koat Siapa tahu dia memang tak ingin melihat Sang Koan Jin mati di tangan orang lain Selain itu mungkin dia tak ingin Sang Koan Jin mati begitu cepat dan begitu gampang Nenek Moyang, kau memang hebat puji Tong Koat cepat Kau tak perlu jilat pantat, aku lihat kau masih belum terlalu percaya dengan perkataanku aku Nenek Moyang, bukankah kita telah mengutus orang untuk melakukan penyelidikan di Cisi? Bukankah sudah terbukti bahwa Ligi Yok Tong memang dia siapa yang mengatakan begitu? Tanya si Nenek Kami telah mengutus Wan Sam untuk membuktikan hal ini Kau tahu berapa banyak anggota Tai Hong Tong yang telah kita beli 47 orang kita bisa membeli anggota Tai Hong Tong Memangnya pihak Tai Hong Tong tidak bisa membeli orang-orang kita Maksud Nenek, Wan Sam telah menerima swab dan memberikan keterangan palsu Aku tidak berkata begitu lalu Aku hanya mengatakan kemungkinan seperti ini bukannya tidak mungkin terjadi Si Nenek menjelaskan Tapi tak ada orang yang tahu kalau kita mengutus Wan Sam ada siapa sang keanjin dia Mana mungkin dia? Mana mungkin dia membantu Tio Buki untuk merahasiakan identitasnya Jalan pikiran kita terlalu sederhana dan hanya tertuju satu hal Bagaimana kalau seandainya dia bukan Tio Buki lo Cocong Kau membuat aku makin lama semakin bingung Keluh Tong Koat dengan perasaan tak habis mengerti Menurut laporan yang kita terima dari Metz Meta Tio Buki benar-benar hendak membunuh sang keanjin untuk membalaskan dendam sakit hati ayahnya Bukan begitu benar mengapa sang keanjin bergabung dengan kita karena dia beranggapan perkumpulan Tai Hong Tong cepat atau lambat akhirnya akan dimusnahkan oleh kita Maka dia membunuh Tio Kian untuk menunjukkan kesetiaannya bergabung dengan kita Moga-moga saja dia memang bermaksud begitu, kata si Nenek pelan Masa dia hanya berpura-pura dalam menghadapi persoalan apapun Tak ada salahnya kalau kita bertindak lebih hati-hati Lantas baru saja kau mengatakan Aku khawatir sang keanjin punya rencana dan tujuan lain Siapa tahu Ligi Yok Tong memang khusus menyusup kemari untuk bisa bergabung dengannya Mana mungkin bisa begitu? Kita sendiri yang mengangkat Ligi Yok Tong menjadi congkoannya sang keanjin Itulah yang aku katakan tadi, selah si Nenek cepat, jalan pikiran kita selalu tertuju ke satu arah saja Selama ini kita hanya menduga dia adalah Tio Buki Maka dari itu kita sengaja mengirim dia untuk melayani sang keanjin sambil mengawasi reaksinya Jika seandainya dia bukan Tio Buki dan tujuannya kemari hanya ingin menyusup jadi matumata Bukankah perkiraan kita jadi keliru besar aku tidak percaya kalau kedatangan sang keanjin hanya untuk menjadi matumata Seru Tong Koat Sebetulnya aku sendiri juga tidak percaya Si Nenek menyambung Tapi yang baru saja terjadi itu menimbulkan kembali rasa curigaku Kejadian apa Wan Sam telah hilang, suratnya dikirim balik melaku burung merpati Tapi orangnya hingga hari ini belum juga kembali Oh ya oleh sebab itu aku mulai menaruh curiga lagi terhadap sang keanjin dan Ligi Yok Tong Betul, jika Wan Sam sampai terbunuh maka orang yang paling dicurigai adalah sang keanjin Lo cocong mengangguk Tidak salah, cuma Wan Sam adalah seorang penjudi Bisa saja dia sedang kecanduan main judi hingga pulangnya tertunda Terus, oleh sebab itu aku putuskan untuk menunggu satu hari lagi Besok pasti ada berita tentang dia Entah berita itu di bawah ca sendiri atau berita tentang kematiannya Karena dibunuh orang berarti nenek sudah mengutus orang untuk melakukan penyelidikan Besok, besok baru akan kukirim lantas apa yang harus kita lakukan terhadap Ligi Yok Tong Apapun tidak kita lakukan Tunggu, tunggu Menunggu apa? Tunggu seseorang, seseorang Siapa? Tanya Tong Koat Keheranan Tong Ong kenapa harus menunggu tuh aku Sebab selama ini perhitungannya tak pernah meleset Perhitunganku juga tak pernah meleset Kenapa kau lebih membela dia? Apakah nenek menganggap aku tak mampu bekerja sudah? Pergilah tidur, tukas si nenek Bab 3 Catatan harian Wihang Nio Perjalanan hidup manusia memang aneh Wihang Nio adalah seorang gadis berhati luhur dan rupawan Ia tak pernah mengharapkan kekayaan Tak pernah mengharapkan kemuliaan Ia hanya berharap bisa menikah dengan seorang pemuda yang mencintainya Walaupun harus hidup sederhana dan jauh dan keramaian dunia Ia akan merasa sangat puas Tapi justru gadis polos seperti ini harus mengalami kejadian hebat yang amat memilukan hati Belum sempat upacara pernikahan dilangsungkan Ayah Buki sudah ditemukan mati terbantai Walaupun Buki telah pergi meninggalkan rumah untuk mencari balas Bahkan sewaktu pergi meninggalkan dirinya Jangan lagi mengucap sepatah kata Memandang ke arahnya sekejap pun tidak Tapi Wihang Nio tahu Buki sangat mencintainya karena hanya orang yang benar-benar mencintainya yang mampu melakukan tindakan seperti itu Ia tahu mengapa Buki tidak mau memandang ke arahnya Jaga tahu mengapa ia tidak mengucapkan sepatah kata pun Buki pasti khawatir ia akan mengucapkan kata-kata yang bernada menahan kepergian pemuda itu Dan jika dia memohonnya Buki pasti tak tega dan akhirnya urung pergi membalas dendam Sebenarnya dugaan Buki keliru besar Apapun yang akan dilakukan pemuda itu Wihang Nio pasti akan mendukungnya Tapi ia sama sekali tak menyalahkan Buki Bahkan ia juga tak punya pikiran untuk mengeluh kepada Tian atas ketidakadilan yang menimpanya Sebab dia tahu kebahagiaan hanya bisa diperoleh bila ia mau memperjuangkannya Menyalahkan orang lain tak ada Gunanya, kebahagiaan tak mungkin diperoleh hanya dengan menyalahkan orang lain Karena itu, dia bersama Tian Tian, adik perempuan Buki Berangkat untuk mencarinya Biarpun kebahagiaan hanya bisa diperoleh melalui suatu perjuangan Bukan berarti bahwa dengan melakukan suatu perjuangan lalu kebahagiaan akan didapat Begitu juga dengan Wihang Nio Mimpi pun dia tak mengira bahwa perjalanan hidupnya harus mengalami banyak siksaan dan penderitaan Mengikuti petunjuk-petunjuk yang diperolehnya, bersama-sama Tian Tian Ia ia berhasil mencapajak Bukit Kiyu Hoasan Ketika tiba di Bukit Kiyu Hoasan, ia berpisah dari Tio Tian Tian tapi bertemu dengan Xiao Teng Lo Xiao Teng Lo boleh dibilang seorang cacat, karena tubuhnya harus ditopang sebatang tongkat untuk bisa berdiri tegak Biarpun begitu, dia masih nampak gagah dan penuh wibawa sehingga orang tidak berani memandang enteng dirinya Ketika Wihang Nio bertemu dengannya, pada waktu itu Bukit telah belajar ilmu pedang Tapi ia tidak memberitahukan hal ini kepada Hihang Nio Ia hanya berpesan kepada gadis ini bahwa asal dia mau menunggu di situ, cepat atau lambat pasti dapat berjumpa dengan Bukit Mungkin penampilan serta kera berbicara Xiao Teng Lo sangat meyakinkan sehingga Hihang Nio sangat mempercayai kata-katanya itu Maka tinggallah nona itu di Bukit Kiyu Hoasan Hang Nio memang seorang perempuan seperti ini, dengan tenang dan tambah ia tinggal di Bukit Kiyu Hoasan Tak ada apa-apa lagi yang ia pertanyakan Kadang-kadang ia sangat merindukan masakan dari desanya dan asal ia membuka suara menyatakan keinginannya itu Pada makan malam berikutnya masakan yang ia inginkan itu sudah terhidang Ia tahu Xiao Teng Lo pasti bukan orang sembarangan, sebab ia tinggal dalam sebuah gua tapi kelengkapannya tak kalah dibandingkan Istana Kaisar Semua arak simpanannya adalah arak pilihan semua pembantunya rata-rata memiliki ilmu silat tinggi Terutama yang bernama Toat Beng Keng Hu, pemukul kentongan pencabut nyawa, Liu Sam Keng Biarpun matanya buta tapi kelihayannya beberapa ratus kali lipat daripada orang biasa Di dasar hatinya ia punya banyak pertanyaan dan prasangka atas penghuni serta keadaan gua itu Tapi ia tak pernah bertanya, urusan ini hanya dipendamnya di hati, dicatat di buku hariannya Menulis catatan harian adalah pekerjaan yang dilakukan olehnya setiap hari Bulan 5 tanggal 1 Sudah banyak hari tinggal bersama Xiao Teng Lo di Bukit Kiyu Hoasan Selama ini perasaanku belum juga tenang Hari itu, Xiao Teng Lo mengajakku masuk ke bagian gua paling dalam untuk menengok seseorang Orang itu kurus kering, rambutnya kusut tidak karuan Ia begitu mabuk dengan ilmu pedangnya sehingga tak menyadari kehadiranku di sana Dia adalah buki yang kuimpikan siang dan malam Selama banyak hari hatiku selalu terusik pemandangan itu Hanya saja hari ini, setelah pindah ke rumah penginapan ini Tiba-tiba saja muncul perasaan menyesalku Mengapa saat itu aku tidak memanggilnya Buki aku ingin tahu bagaimana Tang Spanj serta perasaannya I. Buki, seandainya orang itu benar kau, aku benar-benar telah melewatkan kesempatan yang sangat untuk berkumpul kembali dengan dirimu Satu-satunya yang bisa menghibur hatiku hanyalah kata-kata Xiao Teng Lo bahwa asal buki berhasil mempelajari ilmu pedangnya Dia pasti akan menjumpai ku lagi Kalau memang begitu, apakah orang itu buki atau bukan, kemunculanku bisa-bisa hanya akan mengacaukan pikiran serta konsentrasinya ai Kenapa ingatan yang selalu muncul di dalam benaku belakangan ini selalu hanyalah rasa kangenku kepada buki? Mengapa rasa kangenku tei hadapnya kian hari kian mendalam? Aku tahu sikap Xiao Teng Lo sangat baik terhadapku Tapi seharusnya dia juga tahu kalau hati dan perasaanku hanya milik buki seorang Beberapa hari belakangan aku selalu berada di samping Xiao Teng Lo Apa yang akan dipikir buki seandainya ia menyaksikan hal ini? Aku tidak tahu, aku hanya merasa hatiku sangat tenteram Sekarang lebih baik aku menulis apa yang terjadikan ini Tempat yang kukunjungi hari ini sangat menarik Kami menaiki semacam kendaraan yang disebut bambu luncur Yaitu dua batang bambu yang diikatkan melintang pada sebuah bangku sehingga orang dapat Duduk di situ sementara dua pemikul menyanggap bambu itu dari sisi kiri dan kanannya Jalanan perbukitan sangat sulit dilalui Tapi pemikul bambu luncur dapat berjalan seperti di tempat yang rata saja Sungguh luar biasa Aku tahu bambu luncur adalah kendaraan yang biasa digunakan orang sucoan untuk berpergian Ini berarti kami telah memasuki wilayah sucoan selatan Namun mau apa kami masuk ke wilayah ini aku tidak tahu Yang kuketabui hanya bahwa keluarga Tong tinggal di sucoan Paman Siangkoan berada di situ dan aku juga tahu Bila buki telah berhasil mempelajari ilmu pedangnya Ia pasti akan mendatangi keluarga Tong untuk kernembuat perhitungan Mungkinkah si Yauteng lo sedang menuju ke benteng keluarga Tong? Kalau di penjauh dari kiri hidupnya yang mewah bagai hidup dalam istana Tidak seharusnya ia mendatangi keluarga Tong Tapi ketika tiba di sebuah losmen Aku mendengar Liu Samkeng berbicara dengan seseorang yang amat sangat gemuk Kami telah datang lagi kata Liu Samkeng Apa yang kalian bawa kali ini tanya segemuk? Seseorang orang? Kami tidak mau kami tidak mungkin memberikan orang ini kepadamu Kami hanya ingin menunjukkan orang ini kepada kalian Oh ya bukankah kalian sedang menyelidiki asal lusul seseorang? Orang yang kami bawa sangat cocok untuk membantu penyelidikan ini Asalkan ia muncul Maka asal lusul yang kalian selidiki segera akan ketahuan Siapa orang itu dia siwi? Bagus sekali Barang kami akan segera dihantar malam nanti Tidak usah T.E.C. yang pewisat bilang barang baru diambil setelah urusan selesai Bagus Bagus sekali Hahaha Siapakah yang dimakut Liu Samkeng sebagai orang siwi? Mungkinkah aku yang dimaksud? Aha Mustahil Aku bisa bantu penyelidikan apa? Tentu saja Wihang Nyo tak tahu kalau orang yang gemuk sekali itu adalah tongkoat Kedatangan Sio Tenglo ke sana adalah untuk mengambil obat pembunah racun Karena sejak ia terbokong musuh Setiap tahun ia harus datang ke sana untuk mengambil obat Obat pembunah racun dari keluarga tong itu bukan untuk dirinya tetapi diberikan kepada si mayat hidup Mayat hidup sebenarnya juga orang Seseorang yang terkena bokongan senjata rahasia beracun Hanya saja berhubung tenaga dalam yang ia miliki sangat tinggi dan hebat Racun yang bersarang di tubuhnya berhasil dihimpun jadi satu Tapi setiap tahun dia masih perlu menelan obat pembunah racun dari keluarga tong Mayat hidup memiliki kepandayan istimewa Ia mampu menotok setiap jalan darah besar maupun kecil di tubuh seseorang dalam waktu yang amar singkat Kebetulan tiap tahun Sio Tenglo perlu melancarkan seluruh jalan darahnya satu kali Maka setiap tahun dia harus pergi ke sucoan untuk mengambil obat penawar racun dari keluarga tong Lalu menemui si mayat hidup dan bertukar barang Tiap kali mendatangi keluarga tong, Sio Tenglo selalu membawa aneka macam mestika dan barang langka untuk ditukarkan dengan obat pemunah Tapi kali ini, karena ia mendengar keluarga tong sedang menyelidiki asal lusul seseorang dan orang itu dicurigai sebagai Tio Buki Maka ia pun mengajak Wihang Nyo berkunjung ke situ Siapa lagi selain Wihang Nyo yang bisa lebih jelas untuk memastikan identitas Tio Buki yang sebenarnya? Tentu saja Wihang Nyo sendiri pun tahu dengan jelas sekali Karena ia meneruskan pekerjaannya mencatat semua kejadian itu dalam buku hariannya Malam ini makan malam dirundung suasana murung dan menekan Entah mengapa, Sio Tenglo selalu menampilkan wajahnya yang murung dan banyak pikiran Setelah menelan suapan nasi yang terakhir dengan susah payah Sio Tenglo baru meletakkan kembali sumpitnya dan memandang wajahku dengan pandangan yang sangat aneh Sampai lama sekali ia termenung kemudian baru ujarnya Buki telah berhasil mempelajari ilmu pedang Begitu mendengar nama Buki, jantungku berdebar makin cepat Aku merasa darah yang mengalir dalam tubuhku bergolak keras Aku ingin sekali bertanya kepadanya dari mana ia bisa tahu Buki saat ini berada Tapi aku juga tahu Bila aku bertanya, mungkin dia malah tak akan menjawab Sebab dia orang yang suka jual mahal tapi juga suka jual tampang Maka aku berusaha mengendalikan perasaanku Aku tak bertanya apa-apa Aku hanya memandangnya tanpa berkedip Ku rasa mungkin dia telah melihat harapanku yang tak sengaja terbersih dari balik sorot mataku Aku dapat menangkap perasa tak senang yang muncul dalam hatinya Tapi perasaan tak senang itu hanya berlangsung sekejap Karena perasaan tadi segera disembunyikannya lagi Sesudah itu ia barulah bertanya lagi kepadaku Kenapa kau tidak bertanya kepadaku? Dari mana aku bisa tahu untuk menjawab pertanyaan ini? Aku sempat termerung dan memutar otak sejenak Sejenak baru ku jawab Aku bertanya atau tidak Kau toh tetap akan memberitahukannya kepadaku Bagus sekali bila kau bisa memahami perasaanku Kata si Yauteng lo kemudian sambil tertawa Aku tak berani mengecapkan sepatu katapun Aku hanya memandangnya lekat leka Dengan cepat ia segera menyambung Sebab dia sudah lama meninggalkan bukit Kiyuhoasan Baru aku membuka mulutku setengah Dia sudah tahu apa yang ingin ku tanyakan Maka lanjutnya Betul, orang yang kau jumpai ketika berada di gua Waktu itu memang dia Ia datang ke Kiyuhoasan mencari aku Untuk belajar ilmu pedang Karena dia tahu hanya dengan menguasai ilmu pedang yang mahasakti Ia baru bisa membalaskan dendam sakit hati Atas kematimayahnya Maka dia berlatih terus tanpa memikirkan makan, minum maupun istirahat Kau sudah melakukan tindakan yang benar ketika tidak menyapanya Kalau tidak ia sudah runtuh sejak itu Atau bahkan bisa mengalami cowhwee jipmo Jalan api menuju neraka Dan akan cacat seumur hidup aku Benar-benar sangat kaget Untung saja aku berhasil menahan gejolak perasaanku waktu itu Dan tidak memanggil buki Kalau tidak, sungguh tak terbayang akibat yang harus dideritanya Sekarang aku baru sadar Ternyata si Yoteng Lo adalah seseorang yang sangat lihai dan luar biasa Dia menyukai aku Tapi sengaja bersikap seakan-akan tak akan menggunakan paksaan untuk membuat aku menyukainya Ia Tahu bahwa dalam hati aku hanya mencintai Tio Buki seorang Karena itu dia mencoba menggunakan care itu untuk mencelakai buki aku mulai membencinya Tampaknya kembali ia berhasil menebak jalan pikiranku Katanya kemudian Untuk mendapatkan cinta seseorang Untuk mendapatkan seseorang Kadang-kadang kita harus menggunakan sedikit siasat dan langkah Apalagi waktu itu buki begitu tergilagilah pada ilmu pedangnya Dalam pandanganku ketika itu Dia tak ada bedanya dengan seorang cacat apa yang dia katakan memang benar Tapi, menggunakan care selicit itu untuk menyingkirkan orang yang sangat ku cintai Bagaimanapun juga, aku tak bisa memaafkan dirinya Tentu saja aku tidak mengutarakan jalan pikiranku Aku hanya memandangnya dengan termangu-mangu dan mulut bungkam Sebentar kemudian dia berkata lagi kepadaku Aku benar-benar tak mengira kalau buki memiliki bakat setinggi itu Tak lama setelah kita tinggalkan bukit Kiyuhoasan Dia ikut meninggalkan bukit itu Dia berbasil dua bulan lebih awal dari perkiraanku Semula mendengar sampai di sini Aku tak bisa menahan diri lagi Semua kecurigaan dan keraguan yang membelit hatiku Selama ini kulontarkan keluar Aku bertanya kepadanya Jadi kau sengaja mengajakku pergi meninggalkan bukit Kiyuhoasan Jadi kau takut kami saling bertemu setelah ia berhasil mempelajari pedangnya Si Yautang Lo segera tertawa Kau jangan memandangku kelewat rendah Mana mungkin aku manusia serendah itu? Sebelum berangkat pun aku sudah berkata kepadamu bahwa aku tak ingin memaksamu untuk pergi bersamaku Setelah tertawa getir Kembali ia melanjutkan Kau juga tahu Semua urat-uratku harus dilancarkan kembali peredaran darahnya setahun satu kali Kalau tidak berbuat demikian Aku bisa mati karena peredaran darah yang tersumbat Aku menjawab bahwa aku tidak tahu Dia berkata lagi Dalam dunia perselatan saat ini Hanya orang yang bernama mayat hidup Yang mempunyai kemampuan untuk melancarkan peredaran darah Di sekujur badanku dalam waktu singkat Kebetulan sekali tiap tahun dia pun butuh sebutir pil pemunah racun Untuk membebaskan pengaruh racun dalam Tubuhnya dan penawar racun itu hanya dimiliki keluarga Tong di Sucoan Tapi kita toh tidak perlu meninggalkan bukit Kiyuhoasan Sedini itu tak tahan aku berseru Kenapa kita mesti berputar sejauh itu sebelum balik kembali ke sini Kau kira aku memang ingin berputar dulu sejauh itu Kau kira setelah tiba di sini lalu tanpa syarat apapun Pibat benteng keluarga Tong akan menyerahkan obat penawar racun itu kepadaku Aku berputar sejauh itu tak lain karena aku harus mencari beberapa jenis barang berharga Atau barang langka untuk ditukar dengan obat itu Aku bertanya apakah barang yang dicarinya sudah ditemukan Ia menjawab bahwa ia sudah mencari lama sekali tapi tak berhasil menemukan barang yang cocok Akhirnya ia mendengar benteng keluarga Tong kedatangan seorang asing Dan pihak keluarga Tong sedang kesulitan untuk mengetahui asal-usul orang asing itu Sebab mereka curiga apakah orang ini Tio Buki atau bukan Ia berkata kepadaku Tahukah kau dengan kira apa mereka dapat segera membuktikan orang itu Buki atau bukan Aku pun menjawab Suruh Paman Siang Kuan mengenali orang itu Bukankah dia segera akan memberikan jawaban yang pasti katanya Kera ini memang merupakan kera yang sangat baik Tapi seandainya karena sesuatu alasan Sang Kuan Jin enggan memberikan keterangan yang sejujurnya Dalam hal ini aku tidak paham Apa alasan Paman Siang Kuan tak mau memberi keterangan yang sejujurnya Mungkinkah dia masih teringat hubungan persaudaraan mereka di masa lalu? Tapi aku tidak bertanya soal ini Aku hanya bertanya Kera apa lagi yang bisa digunakan kau aku yang dia tunjuk Aku benar-benar sangat terkejut Tapi setelah kupikir sejenak aku langsung paham dengan tujuannya Betul, sekalipun Buki bisa berlagak pilon setelah berjumpa denganku Tapi bila aku dapat bertemu dengannya Wajahku pasti terkejut dan perasaanku pasti tak terbendung lagi Berpikir akan bal tersebut Aku semakin merasa betapa licik dan munafiknya Siow Tengro, sungguh tak nyana dia bisa menemukan akal seperti ini Tapi dengan cepat aku berpikir lagi Seandainya dia memang seorang licik yang munafik Semestinya dia tak perlu mengungkap rahasia ini di hadapanku Dia bisa langsung mengajak aku ke sana dan menjalankan rencananya Mengapa dia harus menjelaskannya dulu kepadaku? Aku tak tahan, segera tegurku Mengapa kau beritahukan masalah ini padaku Kembali Siow Tengro tertawa getir Tampaknya ia memang gemar tertawa getir Sahutnya, aku khawatir kau akan sangat membenciku setelah menatapku sampai lama sekali Kembali dia berkata Ketika pertama kali aku berpikir menggunakan care ini untuk ditukar dengan obat Aku hanya renemikirkan keselamatan jiwaku sendiri Tapi semakin dekat dengan benteng keluarga tong perasaanku semakin tak tenang Kenapa aku bertanya? Karena ini sama saja dengan memperalat dirimu Mana bisa aku memperalat kau bagai nana? Mungkin aku, Siow Tengro, bisa memperalat seorang wanita untuk kepentingan pribadi Apakah sudah tak membutuhkan obat itu? Tanyaku Tentu saja aku sangat butuh berarti kau tetap akan memperalat aku Karena itu aku harus menjelaskan dulu masalah ini kepadamu agar kau bisa bersiap-siap Tentu saja aku tak berani memastikan orang itu pasti Maka katanya lagi, kau boleh menolak untuk pergi ke sana Bila aku tidak pergi, bukankah kau akan gagal mendapatkan obat itu? Ternyata dia cukup jujur, sahutnya Tentu saja aku paling berharap kau bisa pergi Bahkan sangat berharap kau dapat mengendalikan gejolak perasaan hatimu Kau bisa bersandiwara di hadapan mereka Aku bertanya kepadanya, bukankah hal ini sama artinya dengan membohongi orang-orang keluarga Tong? Ia menjawab, tak mungkin kita mengharapkan segala sesuatu bisa berhasil dengan sempurna Kadangkala urusan bisa gagal bila kita tidak mau menggunakan sedikit akal dan pikiran Tapi demi ketenteraman hatiku, untuk memastikan agar setelah kejadian ini kau tidak membenciku Aku harus mengulangi sekali lagi perkataanku ini Kau boleh menolak untuk pergi tidak? Aku tetap pergi jawabku bersikukuh Aku tak tahu kenapa pada waktu itu aku begitu bersikukuh untuk pergi Apakah hal ini disebabkan ia terlalu baik kepadaku? Mungkinkah aku berbuat begini karena ingin membalas budi kebaikannya? Atau mungkin karena alasan lain? Aku tak tahu, aku benar-benar tak tahu Mungkin inilah yang disebut takdir kehidupan Mungkinkah garis takdirku menyuruh aku untuk mengenali orang itu betul buki atau bukan? Dan garis takdir orang itu segera akan diputuskan oleh keputusan yang ku ambil Oh haha, takdir Kenapa kau tak adil? Kenapa kau harus mengaturku untuk berbuat seperti ini? Hari mulai terang sekarang aku baru teringat Aku lupa bertanya kepada si Yauteng Lo Kapan kami akan pergi bertemu dengan orang itu? Seandainya orang itu betul-betul adalah buki Apa yang harus ku perbuat? Aku sendiri pun tak tahu Biarlah takdir yang mengaturkan bagiku Aku baru tak tahu Terima kasih.